Dalam perjalanan Yerusalem ke Damsik, Paulus ketemu Yesus dua kali. Saya pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Saya ingin menjelaskan kepada Bapak Ibu Saudara, tapi ini khusus yang pikirannya dibuka ya. Kalau enggak, Anda enggak akan ngerti ini. Kronologinya begini, Yesus menampakkan diri pertama kali hari Minggu. Ya, Yohanes 20 ayat 1, betul? Yesus menampakkan diri pertama kali hari Minggu. Berapa lama menampakkan diri? 40 hari, kisah 1 ayat 3. Kalau Anda hitung dari hari Minggu, 40 hari jatuh hari Kamis. Padahal Yesus naik ke surga hari Sabtu, artinya tambah dua hari lagi. Yesus itu sebenarnya menampakkan diri tidak hanya 40 hari. Karena 40 hari jatuhnya hari Kamis. Sementara Yesus naik ke surga hari Sabtu, kisah 1 ayat 12. Lalu, pada waktu hari ke-40, 1 Korintus 15 ayat 8, dan paling akhir dari semuanya itu, Yesus menampakkan diri kepada aku, kata Paulus. Paulus pernah ketemu Yesus? Ya, Yesus menampakkan diri. Yang suka ngomong Paulus, enggak pernah ketemu Yesus, lah itu enggak bisa membaca alkitab. Paulus disebut sebagai pengikut Kristus, berapa? 1 Korintus 11 ayat 1. Paulus itu pengikut Kristus. Terjadi di Yerusalem, ya di Yerusalem. Tapi Paulus ini bandel, sudah ketemu Yesus, Yesus menampakkan diri, ketemu sama Paulus, hari ke-40. Dia bandel, tetap berangkat ke Damsik, pengen menganiaya jemaat. Dari Yerusalem ke Damsik, jaraknya 315 km, perlu waktu 2 hari. Pas 2 hari, di siang hari, Yesus sudah naik ke surga. Siang harinya, ya, memancarkan kemuliaannya kepada Saulus, lalu Paulus, atau Saulus ini buta 3 hari. Jadi, dari Yerusalem ke Damsik, menjelang sampai ke Damsik, Paulus buta matanya. Waktu di Yerusalem ketemu Yesus menampakkan diri, waktu deket Damsik ketemu Yesus sudah naik ke surga. Sudah menyatakan kemuliaannya. Jadi, clear? Clear ya. Kalau Anda tidak dibuka pikiran mengerti kitab itu, Anda tidak akan paham kayak gini. Ya, siapapun termasuk para mukalab juga, tidak akan paham. Oke, jadi, yang mengatakan Paulus tidak pernah ketemu Yesus. Wah, itu tidak bisa membaca Alkitab itu. Paulus itu ketemu Yesus berapa? Setidak-tidaknya 5 kali. Tadi sudah 2, nanti ada banyak lagi. Di belakang ada 3 lagi. Yang bilang Paulus tidak pernah ketemu Yesus, lalu Paulus bukan pengikut Kristus. Berarti tidak bisa membaca Alkitab. 1 Korintus 11 ayat 1, Paulus adalah pengikut Kristus. Tak berguna iman yang lain Selain pada Kristus Iman kepada Kristus menyelamatkan Bisa damin surga Yesus juru selamat bagi semua orang yang mau percaya dan bertahan sampai akhirnya. Jangan sampai kau percaya pada selain Kristus Kau akan binasa Pasti ke neraka Jadi, very-very clear ya Paulus dari Yerusalem ke Damsik pernah 2 kali ketemu Yesus. Yang pertama di Yerusalem Yang sedang menampakkan diri Bisa dipegang kalau itu Yang kedua ketika hampir sampai di Damsik Di dalam kisah 9 ayat 4 Kena sinar buta 3 hari Very-very clear Yang pengen tahu Alkitab Ikut sekolah Alkitab Dan di atas semuanya itu Harus menyembah Yesus Kalau Yesus kamu singkirkan Atau kamu duakan Menduakan Yesus Tidak akan pernah bisa Pikiran mengerti kitab suci Lukas 24 dan 45 Very-very clear Segara hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus Haleluya Amin